Penilaian dalam proses pengajaran dan pembelajaran dilakukan secara berterusan bagi meningkatkan keberkesanan PDP. Guru melaksanakan pelbagai kaedah untuk membuat penilaian formatif bagi tujuan penambahbaikan segera dalam PDP. Justeru, penilaian bukan sahaja menguji pemahaman murid, malahan bagi memastikan objektif pembelajaran tercapai. Video memaparkan Cikgu Tan melaksanakan pelbagai kaedah penilaian bagi mendapatkan maklum balas mengenai tahap penguasaan murid dalam kemahiran bahasa yang dipelajari. Sekarang Cikgu ingin menjemput beberapa orang murid untuk membacakan teks berita ini. Siapa-siapa sudi membacanya? Kamu hari ini bukan main semangat. Cintat dulu. Kita mulakan dengan cintat. 10 kali lari setahun. Johor Bahru. Seorang gadis berusia 15 tahun membuatkan keluarganya tidak senang duduk apabila tidak pernah serik lari dari rumah walaupun dimasukkan ke pusat pemulihan akhlak sebanyak 10 kali dalam sepetempuh setahun. Sehingga kini, Syarifah Zahidah Syed Saleh gagal dijejaki sehingga membuatkan bapaknya Syed Saleh Abu Bakah 50 tahun. Usah memikirkan nasib menimpa anak keempat daripada enam beradik-beradik itu. Terima kasih, Cintat. Cintat, boleh tak Cintat sebutkan semula perkataan lari? Lari. Sebab Cikgu tadi perasan ada beberapa perkataan yang sebutannya kurang baku khususnya sebutan bagi huruf R. Lari. Lepas itu, gusar. 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 S-A-R. Sar. Gusar. Sekali lagi? Gusar. Kepelbagaian kaedah pengajaran dilaksanakan dalam PDP bagi membuat penilaian dalam pembelajaran. Cikgu sekarang akan memperdengarkan kamu dengan rakaman suara yang pertama. Selamat pagi, Puan. Selamat pagi. Saya mengucapkan beri Puan terima kasih kerana Puan sudi menerima temubuang daripada pihak saya. Apakah yang Puan faham dengan konsep keluarga bahagia? Pagi saya, keluarga bahagia bermaksud suasana keluarga itu memang dalam keadaan yang mesra selalu. Antara alih-alih keluarganya boleh berbincang dan hubungan serat-serat yang erat dan keadaan rumah yang ceria selalu. Ya. Okey, jadi bagaimanakah Puan mewujudkan suasana keluarga yang bahagia? Saya akan pastikan anak-anak saya diberi kasih sayang dan perhatian sepenuhnya lah termasuk dari jagaan pakaian, makanan dan pelajaran mereka. Tidak lupa juga didika agama diberikan sejak mereka kecil lagi. Itulah pengakuan seorang ibu. Sekarang Cikgu perlukan rumusan daripada kamu semua tentang rakaman suara sebentar tadi. Pendidikan agama sangat penting untuk melahirkan... Penilaian formatif dilaksanakan secara berterusan untuk menilai keberkesanan proses PDP. Justru, guru dapat membuat pembetulan serta-merta berdasarkan kesilapan yang dilakukan oleh murid. Itu saja. Ya, terima kasih. Setuju tak, kelas? Didikan agama sangat penting? Setuju. Ya, sekali lagi kita buktikan bahawa ibu bapa haruslah memberikan didikan agama kepada anak. Itulah boleh mengelakkan seseorang anak itu terjerumus dalam masalah sosial. Cikgu, saya juga ada satu rencana yang ingin berkongsi dengan rakan-rakan saya. Okey, silakan. Ini adalah satu ulasan Cepan yang berkaitan dengan jiwa seseorang remaja yang terkurung. Masalah ini ialah disebabkan oleh ibu bapa yang kurang memberikan kesilapan kepada anak. Okey, terima kasih Ying Ying. Cikgu betulkan sedikit kesalahan tata bahasa adalah disebabkan. Bukan ialah disebabkan. Kata pemeri itu mesti gunakan secara tepat. Kata pemeri ialah dan adalah. Jadi sekarang kamu diberikan masa 20 minit untuk mengembangkan perenggan masing-masing. Okey, bertindak sekarang. Sampai jumpa. Adakah murid sudah menyiapkan tugasan? Sudah! Jadi sekarang bersiap sedia untuk... Bagi menguji pemahaman murid tentang tajuk yang dipelajari, Guru boleh menguji penguasaan kemahiran bahasa melalui aktiviti secara individu atau berkumpulan. Selamat pagi kepada Cikgu Tan Lai Chun dan rakan-rakan sekalian. Sekarang kami hendak membentangkan pendahuluan karangan tersebut. Jika seseorang yang dibesarkan dalam keluarga yang bahagia akan sentiasa dihargai dan diberikan sokongan moral. Ayat huraian yang ketiga. Galakan dan perangsang daripada ibu bapak yang penyanyian dan adik-beradik yang memahami akan membentuk jati diri yang sempurna dalam kalangan ahli keluarga itu. Itu sahaja. Murid-murid sila ambil perhatian. Cikgu seringkali ingatkan kamu semasa menghasilkan tugasan dalam kertas macung, kamu mesti pastikan tulisan itu mesti apa? Mesan. Jangan halus sangat. Cikgu tadi berdiri belakang kan tak dapat baca setiap perkataan dengan jelas. Cikgu baca semula. Kumpulan pertama telah ditugaskan untuk menghasilkan perenggan pendahuluan. Jadi formula yang telah cikgu dedahkan ialah ayat definisi, campur ayat huraian, campur ayat contoh dan ayat tajuk. Nampak tak kekurangan yang ada dalam perenggan ini? Cuba kita membantu kumpulan pertama untuk menghasilkan ayat tajuk ataupun ayat halatuju. Kumpulan satu nak cuba tak? Nak betulkan. Boleh cuba? Cuba. Dalam hal ini, ibu bapak harus memainkan, telah memainkan peranan yang penting untuk mengwujudkan... Harus ke telah? Harus. Harus, ya? Harus memainkan peranan yang penting dalam keluarga. Dengan mewujudkan keluarga yang bahagia. Terima kasih, Ying Ying. Terima kasih. Semua sila berikan perhatian di sini. Kumpulan ini telah membentangkan isi ibu bapak harus memberikan didikan agama dan moral kepada anak-anak. Kumpulan ini memang mampu menjelaskan bagaimana. Iaitu ibu bapak harus bertanggungjawab serta dapat memikul tugas membangunkan rumah tangga dengan efektif. Dan kemudian, apakah kesannya di sini? Kumpulan ini telah menyatakan tiga kesan. Kesan ibu bapak yang telah memberikan didikan agama kepada anak-anak mereka. Di sini, cikgu ingin membetulkan beberapa kesalahan tata bahasa. Bolehkah kelas berita cikgu? Apakah kesalahan yang telah dilakukan oleh kumpulan empat? Ada tak? Cuba beritahu cikgu. Nampak tak sini? Satu kek atau dua kek? Satu. Ya, satu kek. Kemudian, ini lagi. Guru memberi maklum balas hasil kerja murid bagi mengukuh pemahaman murid serta memastikan objektif pembelajaran tercapai. Penggunaan penanda wacana yang tidak tepat. Untuk kita merumuskan perenggan isi, penanda wacana yang boleh kita gunakan seperti apa? Oleh itu, oleh yang demikian. Dengan ini jelaslah bahawa jangan gunakan penanda wacana kesimpulan. Penanda wacana ini hanya digunakan untuk apa? Penandang. Ya, perenggan penutup. Kita nak simpulkan. Melalui pelbagai kaedah penilaian serta aktiviti PDP yang dijalankan, Cik Gutan dapat membuat penilaian bagi mengesan pencapaian setiap murid serta dapat meningkatkan keberkesanan pengajarannya.